Jangan lupa berlangganan di akun MEDCOM dan tonton Kepo bersama Olga Agata. Jangan lupa untuk subscribe ke channel MEDCOM dan menonton Kepo bersama Olga Agata. Keren! Terima kasih banyak kakak. Halo sobat MEDCOM, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo yang kali ini bakal ngepohin seseorang yang videonya belakangan viral. Mungkin sobat MEDCOM udah pernah lihat nih videonya, lagi membawakan VO Garuda Indonesia. Udah beneran sama Olga disini ada kak Putri, halo! Hai Olga, apa kabar? Baik kak, kakak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi buat sobat MEDCOM mungkin baru kenalnya waktu video itu viral, tapi aku udah tau kak Putri dari 2014 berarti kak. Iya bener, lama banget ya. Jadi waktu itu aku mahasiswa baru, tapi kak Putri ini udah menang ajang beauty pageant jadi run up-nya Miss LSPR. Betul, inget aja lagi jadi run up-nya. Kak, kak, kita sangkatan kak, aku lahir 96 juga soalnya, tapi waktu itu kakak udah jadi... Miss LSPR, berarti kan udah jadi mahasiswa gitu? Iya, aku kecepatan setahun emang, bener. Kalau dari umur kita seumuran sebenarnya. Oke, ini proses kecepatannya gara-gara sekolah di luar abis itu pindah ke Indonesia atau gimana? Iya, betul. Iya, persis kayak gitu. Nah, ini kan kalau aku baca-baca kak lahir di Zimbabwe, terus juga sempat sekolah di London. Pengalaman pindah-pindah ini sebagai anak diplomat kan kak? Nah, aku berasalan sih sebenarnya gimana sih rasanya di anak diplomat, harus adaptasi berkali-kali, apakah tuh milahkan atau suka dukanya gimana kak? Pasti penuh dengan suka dan duka ya, maksudnya ya kalau mungkin prosesnya tuh ya aku jadi bisa mengenal banyak kultur kali ya, dan punya pengalaman tinggal di luar negeri gitu. Karena beda banget sih tinggal di negara sendiri dan tinggal di negara orang gitu. Jadi, selain itu juga apa ya, teman-teman aku pun juga banyak dan beragam gitu dari mana-mana gitu. Jadi, melewat itu juga aku akhirnya belajar kalau misalnya, oh ternyata orang Inggris tuh karakternya tuh seperti A ya gitu. Oh ternyata kalau orang Afrika dari negara misalnya Nigeria karakternya seperti B gitu. Jadi, apa ya, aku jadi lebih open-minded dan lebih melek aja gitu kayak trying to accept and learn other people's cultures and it's really, it's a really present experience sih. Tapi juga dukanya juga banyak kayak teman-teman aku tuh ada di mana-mana gitu. Maksudnya aku tuh nggak ada teman yang dari kecil yang satu orang itu kayak, iya nih teman gue dari kecil, udah 10 tahun kita baru tuh nggak ada gitu. Jadi, apa ya, ya nggak ada teman gede bareng gitu, itu kadang suka ngerasa kayak, iya nih nggak ada teman yang gede bareng. Jadi, kayak temannya tuh di mana-mana gitu. Tapi ya overall, I think it's a very nice experience sih. Sempat ngerasain kayak betapa capeknya harus adaptasi lagi, misalnya ada nyaman sama satu teman, tapi ayah dipindahkan lagi jadi harus adaptasi lagi gitu-gitu nggak sih, Kak? Iya banget, banget. Dan biasanya tuh aku tuh kayak ketika harus pindah, itu padahal tuh udah nyaman banget, udah ngerasa kayak, I feel like it's home already gitu. Yang sebenernya kayak untuk ngerasain gitu, prosesnya kan panjang banget ya. Maksudnya proses pengenalan, terus adaptasi sama teman-teman, adaptasi sama negaranya gitu kan. Terus, ya gitu biasanya kadang kalau misalnya pas udah pindah lagi ke Jakarta, malahan di situ lagi enak-enaknya. Makanya biasanya nangis kalau harus pindah lagi, kayak, I know it's coming gitu. Aku tuh udah tahu, ya pasti nanti suatu hari bakal pindah lagi, tapi kayak selalu sedih gitu, jadi kayak biasanya kayak selalu nangis kalau udah harus pindah lagi gitu. Tapi, again, ya aku selalu berharap nanti suatu hari bisa kembali lagi gitu ke negara itu gitu. Kalau yang kakak pelajari, dari pindah berbagai negara itu, sebenernya apa sih culture yang mungkin kayak kalian ngerasa gila nih, nggak ada nih kayak gini di Indonesia gitu. Maksudnya begitu balik ke Indonesia baru kayak, loh kok halnya beda banget tuh apa aja, Kak? Apa ya, mungkin bedanya juga karena aku pas waktu SMA tuh di International School ya, jadi maksudnya aku nggak terlalu mengenal, Again, mungkin karena masih SMA, masih very ignorant kali ya, bisa dibilang masih kayak nggak terlalu peduli sama lingkungan sekitar gitu. Jadi, aku sebenernya nggak terlalu banyak belajar tentang culture lokal. Pas waktu itu kan aku SMA di Ethiopia ya, jadi memang aku tidak terlalu, apa ya, I didn't really immerse myself with the culture gitu sih. Tapi mungkin yang berkesan banget, mungkin karena aku pas waktu SD kan di London, jadi aku tuh kelas 1 SD tuh di London gitu, sampai kelas 5. Terus pas waktu aku pindah ke sini, aku lanjutin kan SD, jadi kayak SD kelas 6-nya aku di sini gitu. Sedangkan pas waktu itu, mamah papaku masukin aku ke sekolah negeri, gitu, sekolah negeri Indonesia. Dan itu kan bener-bener nggak pakai bahasa Inggris sama sekali. Terus dari segi difficulty pelajarannya juga jauh banget gitu, matematika kan apalagi ya, gitu. Jadi di Indo lebih susah, Kak, dibandingin di luar? Iya, jauh. Eh, tapi tergantung ya, maksudnya ini karena aku perbandingannya antara kurikulum Inggris sama Indonesia. Jadi emang jauh banget gitu. Tapi, apa ya, kagetnya mungkin karena masih anak-anak ya, jadi bener-bener nggak ngerti mesti gimana, dan kaget, dan akhirnya tuh adaptasinya tuh panjang lagi tuh, walaupun sebenarnya di negara sendiri, gitu. Maksudnya aku orang Indonesia, gitu, dibesarkan sebagai orang Indonesia juga, tapi aku kaget banget, dan akhirnya kangen juga sama kultur di sana, gitu. Mungkin kayak yang ngomong bahasa Inggris di sekolah, terus temen-temennya juga beragam, gitu. Maksudnya aku tuh pas waktu SD tuh ada aja temen-temen misalnya yang orang Inggris asli, orang Pakistan, orang Malaysia, gitu, bahkan. Jadi, mungkin kangen dengan apa ya, the diversity that I used to have, gitu, in the previous school. Mungkin lebih ke situ sih. Dan pola pikirnya juga pasti beda banget, kan, anak-anak SD di sana, dibandingkan SD di sini, gitu kan. Yang bikin kaget banget tuh, apakah kayak, hah, kok di Indonesia ada kayak gini sih, itu apa? Aku nggak tau sih, I think it's a general thing, kan kalau di Indonesia tuh banyak banget kayak geng-geng gitu ya. Nggak tau sih, kamu ngerasa nggak sih? Bener nggak sih, kalau di SD di sini kan kayak geng-gengan, terus kayak pas itu ada yang kayak this one person yang kayak, kalau di, if it was mean girls, it would be Regina George, you know, the bully. Dan aku kaget, gitu, oh ternyata tuh di Indonesia tuh gitu banget, gitu. Jadi emang, ya bukan di bully sih, tapi aku sering tuh kayak nggak ditemenin, just because ya aku anak baru, gitu. Maksudnya kayak, it doesn't make sense, kayak kalau anak baru tuh, kalau di sekolahku di London tuh malahan tuh dirangkul, gitu, diajak main bareng, apa segala macem, kalau di sini tuh nggak di musuhin, gitu. Jadi, ya sebagai anak yang umur 9 tahun kan kayak, kenapa sih, gitu. Jadi, kaget sih, gitu, mungkin impact-nya lebih gede pas waktu aku masih kecil, sih. Jadi, katakan pas waktu SMA kan udah, ibaratnya udah bisa lebih, udah tau lah celah-celahnya gimana, kalau misalnya mau, if you wanna make new friends, kalau misalnya mau kenal orang-orang baru kan udah lebih tau, gitu. Cuma, kerasa banget pas waktu aku SD, sih. Itu salah satunya geng-gengan itu. Kalau sekarang kan jatuhnya banyak yang muji, ya, kayak, eh, Inggris lu bagus banget. Tapi dulu, waktu pindahan, itu ada nggak sih, kayak, eh, sok Inggris deh, gitu nggak? Iya, pasti itu sih udah pasti, gitu. Jadi, pas waktu aku udah, I think that, you know, if people don't know my background, pasti mereka mikirnya tuh gitu, gitu. And I don't blame them sih, karena emang, apa ya, kadang tuh kultur di Indonesia tuh lebih senang menjatuhkan daripada membangun, kadang, kadang, kalau aku lihat ya. Maksudnya kayak, kalau misalnya ada orang ingin belajar aksen tuh, pasti dia tuh kayak, iya apaan sih, gitu. Aku sering nemuin kayak gitu, makanya akhirnya dari aksen aku yang sangat kental itu, pelan-pelan aku belajar menetralisir aksen aku, justru. Jadi, akunya yang disguise myself biar nggak kelihatan sama orang-orang, gitu. Emang sih sayang sebenernya, karena kan kayak, ya, aksen bagus kok malah ditutupin, gitu. Tapi, I think that, you know, when I'm in a new environment, I think it's better for me to blend in first, and then come out, gitu. Iya, 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 iya. Gitu, jadi. Hah? Kenapa? Iya, jadi, apa namanya, ya ada aja komen-komen kayak gitu. Even sampai sekarang, gitu. Jangankan dulu sampai sekarang kan masih ada, gitu. Tapi, ya, aku sih, ya, I mean, that's just me. Ya, you can accept it, but that's me, gitu. Nah, sebagai anak diplomat sendiri, Kak, biasanya kan ada yang kayak Fathya Izzati misalnya, ayahnya diplomat, sedia kuliah hukum, gitu, Kak. Nah, Kak, ini kan pilih komunikasi. Kenapa tuh, Kak? Jadi, memang, sebenernya tuh, pas waktu SMA, aku tuh, senang, jadi, jamannya, zaman berapa, kapan ya? Tahun berapa? 2010-an lah, 2010-an SMA. Iya, kita SMA kan tahun segitu ya, 2010 sampai 2013, gitu lah. Aku tuh lagi seneng-senengnya main Tumblr. Tumblr.com. Oh, oke. Apakah dia kewet-kewet-kewet Tumblr, nih, yang postingan? Kewet-kewet-kewet Tumblr? Dulu, sekarang udah enggak. Aku seneng banget, gitu. Maksudnya, during my free time, I always open Tumblr, gitu. Jadi, dari situ aku ngeliat lah, kayak, apa namanya, banyak banget tuh yang nge-push tentang fashion-fashion, gitu. Walaupun cuma gambar-gambar doang, tapi kayak, disitu, akhirnya aku ketrigger, kayak, apa sih dunia ini, gitu. Dan, yaudah, aku menemukan lah, apa, my interest, itu pengen kerja untuk majalah, untuk majalah fashion awalnya. Aku tuh pengen banget kerja di majalah, judulnya tuh, gitu. Makanya, pas waktu itu, papaku nanya. Jadi, ceritanya masih di Ethiopia, beliau masih menjabat, gitu, belum pensiun, kan. Dia nanya, Put, emang Putri, kalau kuliah udah tahu, mau kuliah jurusan apa, digituin. Terus, aku kayak, dengan polosnya, aku bilang, nggak tahu jurusan apa, pokoknya yang Putri tahu, Putri kalau udah lulus nanti, mau kerja di majalah. Aku bilang gitu. Jadi, aku nggak tahu itu jurusan apa, pokoknya, I want to work for a magazine, gitu. Terus, aku bilang gini, oh, oke, berarti kalau kayak gitu Putri, kuliahnya komunikasi, gitu. Jadi, emang arahan dari papaku. Dan, disitu aku baru tahu, oh, emang ada ya jurusan komunikasi? Aku kan, taunya kan, ya, sebagai anak SMA, kan taunya kan, hukum, ekonomi, apa sih, yang general gitu kan, dokter atau apa, gitu. Kayak, oh, oke, ternyata ada jurusan komunikasi, gitu. Eh, terus, ternyata setelah aku kulik-kulik lagi, ya, selain pengen kerja di majalah, sebagai option lainnya tuh, aku pengen banget jadi News Anchor di BBC. Oh, oke. Makanya ambil komunikasi, gitu ceritanya. Nah, waktu S1, Kak, aku ambil apa, Kak? Jurusannya? Maksom. Oh, berarti udah ngalamin dong rasanya bikin majalah, ada LSPR TV juga, maksudnya kayak, iya kan? Nah, waktu S2, jurusannya? Aku korkom. Aku masih S2, bahkan sekarang sebenarnya, tapi tinggal tesis aja. Nanti kakak yang bukan yang akselerasi gabung, ya? Bukan. Bukan. Oh, ih murahan yang gabung, Kak. Aku gabung, soalnya. Aku jadi promosi. Kalau gabung, udah lulus harusnya, ya, kalau... Di matang, ya. Nah, waktu jendal itu, berarti kerja di kantor dulu? Iya, waktu itu aku kerja jadi PR di sebuah perusahaan food and beverage. Nah, akhirnya memutuskan, oke deh S2, gitu, dan ambil jurusannya korkom, itu kenapa, Kak? Jadi, sebenarnya tuh, pas waktu itu, karena, kan aku kan lulus 2017 akhir, tuh, berarti kan, 2017 akhir, terus, aku mikir lagi, gitu, oke nih, kedepannya gimana, gitu. Jadi, pas waktu itu, aku tuh, at the same time, aku apply-apply kerja, aku mikir, yaudah deh, S2 aja, maksudnya daftar aja S2. Jadi, kayak, mikirnya, yaudahlah, kalau ternyata gak keterima kerjaan, setidaknya gue ada kegiatan S2, gitu. Ternyata diterima lah, nih, kerjaan, kan. Jadi, aku dobel. Jadi, aku dua-duanya, gitu, sampai akhirnya, aku, at some point, aku udah capek banget. Maksudnya capek, it's very physically tiring, sih, untuk kejar dua-duanya, gitu, kerja dan kuliah. Makanya, pas waktu itu sering sakit, tapi juga, akhirnya, orang tuaku bilang, put, coba deh pilih salah satu, gitu, mau yang mana, gitu. Terus, yaudah, setelah pertimbangan 6 bulan, 6 bulan tuh, aku mikir, yaudah, harus mateng, nih, gitu, biar gak nyesel, kan. Yaudah, aku akhirnya memutuskan untuk, melepas kerjaan, dan lanjut S2, gitu, sih. Aku, aku relate banget, sih, Kak, karena kan aku sambil kerja juga, jadi kayak, ngerti banget rasanya. Ngerti banget, gitu, dan, apa namanya, ya mungkin, kita selalu berpikir, kalau, ya, we can do it, we can do it, gitu. Bisa aku dua-duanya, gitu. Tapi kan, kadang, kapasitas setiap orang kan beda-beda, ya, Olga, ya, gitu. Jadi, kadang, kalau aku ngeliat temen aku bisa, ya, emang kita juga bisa, tapi belum tentu kita sekuat mereka, gitu, secara, apa, stamina, dan, you know, jadi, aku, yaudah deh, gak apa-apa, it's okay. To sacrifice one of them. Maksimal di dua-duanya juga, saya kalau memaksakan, kan, sebenarnya. Betul. Nah, kalau, kemarin sempat berhenti kerja, tapi sekarang kayaknya malah kelihatannya jadi kebanjiran kerjaan VO, nih, gara-gara videonya, yang gak bakal segitunya gak sih, kak, sampai se-viral itu, gitu. Kalau dari aku sih, enggak, gitu, karena pas waktu, jadi, ceritanya lucu juga, aku ketemu Bimo, jadi Bimo tuh senior kita juga. Iya, aku tahu, aku pernah sekena Bimo. Dia seperti batch 12, dia emang kayak lebih jauh di atas kita, gitu. Jadi, ceritanya pas waktu itu, aku ketemu Bimo di Instagram. Jadi, gak pernah ketemu in person, tapi ketemu di Instagram, terus kita bikin konten bareng, terus ternyata viral, gitu. Nah, kalau dari aku, kalau dari kacamata aku, aku buat video itu hanya untuk iseng-iseng aja. Kalau buat aku ya, maksudnya kayak, diajak collab sama legend, gitu. Berarti kan gak mungkin olah, kan. Jadi, aku pasti iyain, dan itu lebih kayak, it's just the fun content for me, gitu. Ternyata, kalau buat Bimo, dia bisa tuh ngeliat, kayaknya bisa deh nih, yang mungkin gak surreal, tapi maksudnya kayak, kayaknya bisa deh nih, dilirik banyak orang, gitu. Tapi kalau ditanya, nyangka bakal surreal sebesar itu, ya enggak sih, karena sampai ke Malaysia, viralnya. Soalnya, momennya pas juga, Kak, kita lagi kangen buat traveling, terus ada itu, jadi kayak, wah, gitu kan. Benar. Ini buat konfirmasi juga nih, sebenarnya, yang ada di Garuda Indonesia, yang selama ini kita dengar, itu berarti bukan suara Kakak kan sebenarnya. ya? Bukan. Aku hanya voice over cover. Jadi, kalau musisi-musisi pada bikin cover, gitu kan, pada bikin jamming-jamming sama musisi lain, aku sama Bimo bikinnya voice over jamming, gitu. Dan itu voice over cover, jadi emang kalau musisi bikin cover lagu, ya kita bikin cover voice over, gitu. Jadi, mungkin yang suka, apa, salah tangkep tuh, itu orang-orang ngiranya, aku suara bener, sebenarnya enggak. Malah, tapi nanya tawarannya belum nih, Kak, dari Garuda Indonesia, Kak. Udoin aja ya, nanti untuk berikutnya, mudah-mudahan. Tapi kalau job-job PO, jadinya bener-bener banyak kan? Kak, kemarin aku nonton interview Kakak juga, kayak udah mulai, banyak perusahaan yang melirik, kayak, mau dong, aku diiklanin pakai suara kamu, gitu kan? Alhamdulillah sih ada aja sih, Alhamdulillah, gitu. Ya, again, sebenarnya sih agak susah ya, lagi pandemi gini, tapi, misalnya kayak harus rekaman di studio, atau apa, gitu, karena kan, ya, susah juga, maksudnya I have to be professional juga, gitu kan? Misalnya kalau rekaman di studio, aku harus rekaman, gitu. Tapi, selama aku masih bisa rekaman di rumah, aku rekaman di rumah, gitu. Jadi, tadinya berhenti kerja untuk fokus tesis, betul. Nampak lagi lain. Emang, Alhamdulillah, tapi, apa ya, karena aku biasanya kerja kantoran ya, terus tiba-tiba bisa work from home, gitu, aku juga, it's something new for me juga, gitu, karena aku harus belajar time management yang jauh lebih ketat, karena kalau di rumah kan, banyak godaannya ya, kayak, ngeliat kamar, oh ada kasur, gitu, kayaknya tuh anget banget, kalau kita tiduran di situ, gitu, tapi nggak boleh. Harus tetap produktif, atur waktunya, gitu sih. Jadi, walaupun banyak pekerjaan, ya tetap belajar baru lagi ya, karena ini lagi di situasi pandemi juga, Nah, kalau untuk tesis sendiri, kak, progresnya udah gimana nih, kak? Lo jadi ini, kayak ngetes sampai mana nih, kak? Ini kalau dospep aku nonton, pasti. Iya, jadi aku kemarin sidang proposal online. Oh, udah, udah bisa. Sampai gitu ya? Jadi, aku sekarang sih tinggal seminar kolokium aja, gitu, sidangnya sih mudah, jadi emang tinggal ngerjain bab 4 dan 5, dan revisi, sebenarnya revisi bab 1 sampai 3, gitu. Tapi, apa ya, kayak, ya, S1, S2 sama aja sih, tapi, I think the people who are writing the thesis during the pandemic tuh, apa ya, ada challenge-nya tersendiri sih, gitu, maksudnya pertama, kita resources-nya terbatas, gitu, maksudnya emang sih, bisa cari buku online, tapi kan, dan again, kalau ketemu dospep, biasanya bisa ditodong, gitu kan, di kampus, kayak misalnya lagi lewat, terser mau ini dong, gitu, ini gak bisa, jadi harus, ya harus rajin-rajin kontak, terus, selain itu juga untuk wawancara, kan juga harus lebih sering nih, ngejar sinara sumbernya, kayak gitu-gitu sih, I think it's another challenge ternyata, maksudnya, kalau pas waktu Ehta tuh, ya, maksudnya pas waktu gak ada pandemi tuh, kayaknya tuh, itu aja udah susah, terus aku sekarang gak harus menjalin, itu kayak, aduh, ya ampun, ya ampun, apa lagi problemnya nih ya, iya, beda lagi problemnya, aduh, ya ampun. Kalau Andi udah beres tesis, Kak sebenernya plannya apa, sebelum ada VO, rezeki VO mengalir nih, ada apa gitu plan sebenernya? Aku sih lanjut kerja kantoran sih, di bidang? Sebelum ada, apa, sebelum ada sih, VO ini happening, aku udah kebayang kayak, oke, ini aku bakal kerja kantoran lagi, gitu, ya, yang pasti sih, ya, tetap di bidang PR communication sih, itu yang udah pasti, tapi lebih ke korporat, kenapa? Tapi kan Kakak juga pernah beauty pageant, Kak, terus sekarang, lagi laris di VO juga, kayak kepikiran pengen ke entertain gitu, gak sih jatohnya? Entertain apa ya, mungkin kalau aku lebih, gak tau sih, banyak banget yang suka bilang kayak, put, lu jadi MC aja, tau, ini cocok banget, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, gitu, kalau didandani cantik, iya gitu, jadi kalau gue gak dandani, gue gak cantik, ya, tapi maksudnya kayak orang-orang tuh ngeliat kayak, I have so many potentials di bidang entertain sebenernya, gitu, tapi kalau dari aku, aku lebih, sepertinya kan lebih nyaman, kalau kerja kantoran, gitu, yang dimana income-nya tuh pasti stabil kan, tiap bulan tuh ada, gitu, dan sudah, apa ya, job desk-nya tuh udah ada, lebih terstruktur, aku tuh tipe-tipe yang konvensional banget sih, sebenernya, gitu, tapi, again, ya maksudnya kan VO kan bidang, ini juga kan sebenernya entertain media, dan kreatif lah bidang kreatif, gitu, ya, aku juga lagi adjusting juga, gitu, ke dunia ini, yang sebelumnya aku kantoran, gitu, karena kan, kalau sekarang kan perprojek kan, gitu, jadi pinta-pinta, aku nih, gitu, nge-manage project-project, atau misalnya approach, misalnya ada klien yang tertarik, atau gimana, gitu sih. dan ini kayak dari angle-nya berbeda ya kak, kalau kakak kantoran, kakak jadi kliennya, kalau ini kan jadi, selain klien kak, nah yang kakak pelajarin, apakah dari dua pekerjaan kakak punya? Wow, pekerjaan sulit. Apa ya, mungkin, karena aku kan sebenernya tuh, baru terjun banget kan, di dunia VO ini, karena viral, jadi sebelumnya tuh, aku tuh hanya, as a hobby aja, atau misalnya, kalau misalnya ada temen minta, kalau kamu kan beda, kalau kamu kan sudah dibentukin, jadi peniar, gitu kan, apa namanya, ya kamu memang sudah dibentuk dari sejak kuliah lah, kalau aku kan baru, booming terus kayak, ternyata banyak yang suka, gitu. Mungkin kalau sekarang sih, apa ya, kadang tuh, misalnya aku dikasih brief gitu kan, untuk project voiceover, dikasih brief, klien misalnya pengennya A, tapi kalau aku, sebagian nggak tuh, mungkin jiwa PR-nya juga keluar kali ya, kayak aku kayak, kayaknya nggak cocok deh, kalau untuk brand ini, tonenya misalnya, tonenya seneng banget tuh, kayaknya nggak cocok, deh, gitu. Terus kayak, tapi at the same time, aku berusaha untuk mengerti dari posisi kliennya, gitu. Jadi, kadang tuh aku harus pinter-pinter, apa ya, melihat situasi sih, analyzing a situation, atau misalnya analyzing a project, gitu. Karena kan misalnya, menurut aku, as a voiceover talent, misalnya bagusnya, seperti A, gitu. ternyata klien pengennya B, pinter-pinter aku, gimana caranya aku menghubungkan A dan B ini, gitu. Kadang-kadang sama kata, Leka kayak pengen ngasih konsultasi PR sekalian, Pak, dari sisi PR, Pak, sebenarnya bagusnya gini, gitu ya. Sebenarnya gitu, tapi kan nggak mungkin, kan. Gitu. Jadi, misalnya kayak, untuk voiceover iklan, gitu kan. kayak mereka misalnya, mintanya tone-nya kayak gini aja ya, terus aku kemaren tempat, ada tuh, ada lah sebuah project, gitu. Aku kayak, kayaknya nggak cocok deh, kayaknya lebih cocok kalau agak formal, gitu. Aku sih nggak bilang, jadi aku rekam dulu, terus aku bilang, kan project-nya bareng Bang Bimo, kan. Terus aku bilang kayak, Bang, ini sebenarnya tuh, aku agak turunin dikit nih, nggak plok-plokkan apa yang mereka minta, aku bilang gitu. Tapi nggak apa-apa deh, submit aja dulu, aku bilang gitu. Eh, ternyata bener diterima. Jadi, ternyata tuh, jiwa PR aku tuh, berguna juga. Walaupun, aku is over talent, gitu. Iya, kayaknya kliennya agak-agak. Untungnya gitu juga tuh, jadi dapet PR konsultasi, tapi gratis ya. Enggak sih, aku nggak ngomong langsung. Jadi, kayak aku kasih sampo-nya dulu, ternyata mereka suka, oh yaudah bener. Berarti. Gitu sih. Jadi, jadi lebih. Oh, sorry, Kak, untuk Vio-nya, tapi ke Vio-Vio Inggris gitu, Atau gimana? Kenapa? Sorry, putus-putus. Untuk Vio-nya, dengan Vio-Vio berbahasa Inggris, atau sekarang Vio Indonesia pun juga, banyak yang ngalir ke kakak nih jobnya? Masih, mayoritas masih Inggris sih. The majority gitu. Mungkin karena emang Inggris, aku beda kali ya. Maksudnya, jarang banget kan, orang-orang Indonesia, tulen yang, aksennya, misalnya Inggris banget gitu. Jadi, memang masih, masih banyak yang bahasa Inggris gitu. Tapi, ada aja yang tanya put, kalau bahasa Indonesia gimana? Ya, gak apa-apa juga. Ya, gak apa-apa juga. British-nya kakak itu, emang bener-bener karena, emang ya, dari kecil di London, dan lain-lain, atau emang sempat, kayak ada pelatihan khususnya gitu sih, Kak, soalnya, kayak British banget gitu. Jadi, emang, karena kecil sih, karena aku pas satu, umur 5 tahun, aku di London. Jadi, umur, ya, anak umur 5 tahun kan, masih gampang menyerap, apapun itu ya, yang di, di lingkungannya gitu. Jadi, untungnya ya, aku pertama kali belajar bahasa Inggris, dari mereka langsung gitu. Jadi, cara pronunciation-nya, pas segala macam tuh, natural banget gitu. Nah, aku tinggal di sana tuh, cuma 4 tahun sebenarnya. Jadi, gak lama sebenarnya ya, cuma 4 tahun. Tapi, sejak aku, pindah ke Jakarta lagi, dari London, aku tuh selalu berusaha, untuk maintain aksen aku. Gitu. Jadi, biar gak lupa. Caranya gimana? Sesimpel nonton Harry Potter, berulang-ulang kali. Emang, aku suka Harry Potter gitu, maksudnya gak terpaksa juga nontonnya. Emang seneng, tapi at the same time, aku tuh suka banget ngikutin Hermione jadinya. Oke. Gitu. Jadi, emang, ibaratnya modal aksennya udah ada, nah, tinggal gimana aku, ini aja, pertahankan aja gitu. Jadi, kalau ditanya, ada pelatihan khusus atau enggak, enggak sih. Karena emang kalau dari kecil, emang haru sih, Kak, kayak anak-anak zaman sekarang, yang dari kecil di sekolah internasional, tuh kan jago banget Inggrisnya, kan? Betul. Iya, kayak gitu, mirip gitu lah. Nah, selain Inggris, kayak menekuni bahasa lain gitu enggak sih, Kak? Spanyol, Perancis. Perancis, sempat. Jadi, pada waktu aku SMA, ya karena aku international school kan, terus ada ujian internasionalnya, tuh wajib ada bahasa asing. Pas waktu itu, Perancis, maksudnya yang available di sekolah aku tuh Perancis, jadi aku terpaksa lah tuh mengejar bahasa Perancis gitu. Pas waktu SMA, jadi, tapi kayak cuma basic banget, sampai akhirnya pas waktu aku kuliah, kuliah di sini, di Jakarta, kan aku anak siang ya, jadi kan kosong tuh, paginya tuh kosong. Terus, aku mikir pas waktu semester berapa, semester lima, kalau enggak salah, lima apa enam gitu. Aku paginya tuh les Perancis dulu, baru abis itu lanjut kuliah siangnya. Jadi, aku pernah les Perancis juga selama enam bulan, tiap hari intens. Di Ivi, bener, Ivi Tamrin. Oh, oke, oke, wow. Terus udah sampai level apa, Kak? Ini jadi penasaran, Perancis udah sampai level apa, Kak? Kamu pernah juga? Enggak. Enggak, tapi aku waktu SMA belajar Perancis juga. Aku sampai B1, lulus B1. Ih, itu udah lumayan jago dong, Kak. Intermediate. udah bisa ngomong. Nah, coba dong, dikit, Kak, bahasa Perancis, Kak, perkenalan bahasa Perancis, Kak. Aku udah lama banget, tapi, padahal kan tuh kayak, misalnya, apa ya? Bonjour, je m'appelle Putri, j'ai 24 ans, j'habit à Jakarta, je suis une étudiante à London School of Public Relations, Jakarta. Kak, lo gantinya mirip banget, Kak, itu kayak guru aku kalau ngomong. Enggak, enggak beda banget. Tapi emang, mungkin nih ya, kayak karena aku, backgroundnya seperti itu, maksudnya background, papaku kan diplomat ya, gitu. Kayaknya aku juga ada bakat untuk cepat mengerti bahasa, kayaknya. Kayaknya. Kayak lebih. Nangkep itu cepat aja, atau misalnya harus, ya itu, misalnya disuruh praktek ngomong, ya, aku, I don't know how, tapi kayak aku bisa aja, gitu. Kalau tadi tuh yang, maksudnya aku tahu tuh kan tadi, itu dia enggak student, gitu-gitu kan, tapi kayak enggak, aku waktu aku belajar, enggak kayak gitu, kalau gantinya, kayak itu, lo gantinya udah hampir mirip sama orang Perancis, gitu. Selain Perancis, ada rencana kayak, ah pengen Spanyol deh, Jerman, atau Belanda, atau apa gitu enggak? Jadi, sebenarnya, sebelum this whole voiceover thing blew up, aku tuh udah ada niat pengen melanjutin Perancis aku, jadi, melanjutin Perancis, dan sekaligus menekuni lagi bahasa Inggris aku, gitu. Jadi, bahasa Inggris, Perancis, terus aku pengen banget kerja di UN, United Nations. Oke. gitu, dan aku udah memprogramkan, oke, ini kalau udah lancar bahasa Perancis, aku pengen belajar bahasa Spanyol, karena kan mirip tuh, kedua bahasa itu mirip, jadi aku sebenarnya udah ada program dalam otak sih, kayak, oke, gue abis belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Spanyol, abis Spanyol mungkin Arab kali ya, gitu. Jadi, apa namanya, official languages of the UN dulu sih, gitu. Oke, tapi, kenapa Kak? Silahkan, Olga, gak apa-apa. Mau nanya. Aku gak tau, kalau kamu sudah ngomong, kenapa Kak? Oh, iya, maksudnya kalau misalnya ditanya ada interest belajar bahasa asing lainnya, palingan aku gak jauh-jauh dari bahasa resmi UN, bahasa SPBB, gitu sih. Ada tips-tips gak sih, kan, buat orang yang pengen belajar bahasa, karena buat aku sendiri, belajar bahasa tuh susah sih, karena yang diafalin banyak, terus pattern, kalimatnya berbeda setiap negara, kayak di Inggris gimana, di Prancis gimana, belum ada artikel-artikelnya, kan, tuh ada cowok-cewek, kalau di Jerman ada netball, jadi kayak, apa sih ke tips-nya, supaya bisa cepat belajar bahasa, gitu. Apa ya, sebenarnya sih, yang pertama kita harus, menurut aku ya, harus bener-bener suka, dan tertarik, banget sama bahasa itu, karena, itu yang akan menjadi motivasi kita untuk belajar, untuk terus kayak, yaudah deh, gue tau ini ribet, tapi gak apa-apa, karena gue suka, yaudah gue jalanin aja, gitu, jadi sebenarnya akan susah, kalau kita sebenarnya gak terlalu suka sama bahasanya, kenapa aku bilang gitu, karena, yang pas waktu, kamu dapet kan, pelajaran Mandarin, ada gak matahari Mandarin? ada, 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 aku tuh angkatan pertama, yang dapet di kampus B, kalau gak salah, kan awalnya itu cuma kampus C doang kan, C, jadi ngebahas internal lewat, jadi, aku tuh, jadi angkatan aku tuh baru angkatan pertama yang dapet, terus, disitu, karena aku gak ada interest, untuk belajar Mandarin, aku susah nangkepnya, gitu, karena emang dari akunya, gak terlalu interested, gitu, jadi aku tuh sebenarnya gak terlalu interested sama bahasa-bahasa yang ada, hurufnya lagi, misalnya kayak, Mandarin, Korea, Jepang, aku tuh kurang, kurang, interest aku tuh gak terlalu ini, gak terlalu tinggi, gitu, sedangkan kalau Perancis tuh cepet banget, aku nangkepnya tuh cepet, jadi sebenarnya tuh, mungkin, pertama, we have to recognize, kita tuh sukanya tuh bahasa yang mana dulu, gitu, karena, kalau udah suka, sesusah apapun, ya kita pasti tetap semangat belajarnya, gitu sih, gitu, maksudnya, ya aku udah gak ngomong bahasa Perancis 4 tahun, ya aku juga udah lupa banyak, makanya kalau ada orang tanya, kayak, ah, gue parler Francais, terus aku kayak, pasti cuma kayak, oui, je parle Francais, mais c'est juste un petit peu, gitu, jadi kayak, ya cuma dikit doang, tapi gak ngerti, nah kalau untuk pelafalannya, Kak, kan kalau kakak-kakak jatuhnya kayak blessing, salah satunya ada blessing, kayak cepet untuk belajar itu kan, tapi buat orang yang gak punya, nah gimana caranya supaya mereka bisa ini, Kak, bisa bagus pelafalannya, bisa mirip sama orang aslinya, sama native-nya, mungkin aku bisa kasih tips, untuk bahasa Inggris kali ya, karena kan untuk bahasa Perancis juga aku, I'm still a student kan jatuhnya, kan maksudnya aku gak, aku gak pede gitu, mungkin kalau untuk bahasa Inggris, pelafalan emang harus sering-sering dengerin bahasa Inggris sih, maksudnya misalnya kalau kita nonton berita, ya cobalah nonton berita dalam bahasa Inggris, atau misalnya nonton film, kita harus mencoba, membiasakan matiin subtitle, biar kita latihan kayak, mencoba mengerti itu, orang tuh ngomong apa gitu, oh ternyata tuh pronunciation kata ini tuh seperti itu ya, karena kan kalau udah terbiasa pakai subtitle, males dengerin kan, kalau aku sih, dengerin gitu, jadi mungkin latihannya emang harus sering-sering mendengar gitu, kenapa? karena kalau kita udah sering mendengar dan familiar, kita pelan-pelan bisa ngikutin gitu, gitu sih. jadi itu tipsnya kalau pengen Inggrisnya, ada accent British-Britishnya, atau mungkin pengen American juga gak apa-apa, tapi harus sering dengerin gitu ya, kayak. Yes, betul, harus, you need to surround yourself with English, basically. Oke, nah sekarang kita pengen, kayak ada yang main dikit nih kak, jadi aku bakal nyebutin bahasa Indonesia-nya, nanti Kak Putri akan bikin VO-nya versi Inggrisnya ya kak. Oke, siap. Gak putri dulu ya, ini aku mulai dari Indonesia dulu ya, dan ini akan perpotong-potong perkalimat-perkalimat. Oke, siap. Challenge accepted. Hai Sobat Medkom, terima kasih sudah menonton video ini. Hai Sobat Medkom, thank you for watching this video. Tunggu banget. Apa harusnya gak boleh terlalu hebat, tapi kayak bagus banget. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya ya. Apabila Anda menyukainya, silahkan tekan tanda jempol. If you love this video, please press like. Oke, selanjutnya. Jangan lupa berlangganan di akun Medkom dan tonton Kepo bersama Olga Agata. Jangan lupa untuk subscribe to medkom YouTube channel dan menonton Kepo bersama Olga Agata. Wow, keren. Terima kasih banyak, Kakak. Sama-sama. Nah, itu dia Sobat Medkom videonya. Sudah dibilangin kan tadi, kalau emang suka videonya, tinggal di like aja, subscribe channel-nya, dan juga share videonya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!